Hai semuanya, balik lagi bersama Bukan Sarjana. Kali ini kami akan membagikan video berisi informasi penting bagi kalian semua, yaitu mengenai penangkapan Ustadz Yahya Waloni oleh Bares Krim. Tapi sebelum lanjut, kita mau ngingatin ke kalian lagi nih, untuk jangan lupa like and subscribe channel ini, serta aktifkan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya yang tentunya dapat menghibur kalian semua. Ingat, subscribe itu gratis loh. Tentang ke Bares Krim Polri oleh Komunitas Masyarakat Cinta Pluralisme soal dugaan penistaan agama terhadap Injil. Ustadz Yahya Waloni dinilai menista agama dalam ceramah yang menyebut Baibel itu palsu. Pelaporan tersebut tertuang dalam laporan polisi nomor LP, garis miring B, garis miring 0287, garis miring 4 Romawi, garis miring 2021, garis miring Bares Krim. Ustadz Yahya Waloni dilaporkan dengan dugaan kebencian atau permusuhan individu dan atau antar golongan. Dalam kasus ini, Ustadz Yahya Waloni dilaporkan bersama pemilik akun YouTube Tridatu. Dalam video cerama itu, Ustadz Yahya Waloni menyampaikan bahwa Alkitab tak hanya fiktif tapi juga palsu. Di dalam LP tersebut, mereka disangkakan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Pasal 45 Ajunto Pasal 28 Ayat 2 dan atau Pasal 156 AKUHP. Oke guys, itulah video dari kami mengenai penangkapan Ustadz Yahya Waloni oleh Bares Krim. Jika kalian suka video kami ini, jangan lupa bantu support channel kami ini dengan cara like and subscribe ya.